Halo Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Fleischer dan sekarang ditangguin ada handphone OPPO Reno8T 4G Jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Google atau FRP nya dengan tampilan verifikasi akun Anda Kita akan coba untuk bypass akun Google pada handphone ini dengan metode yang paling mudah tentu saja tanpa menggunakan komputer Sebelumnya kita bisa kembali dulu ke halaman sambungan dengan Wi-Fi Kemudian pada bagian SSID Wi-Fi yang terhubung di sebelah kanan ada logo lingkaran dengan huruf I di dalamnya Bisa kita pilih logo ini sampai muncul halaman tentang jaringan Kemudian kita pilih menu bagikan kemudian muncul kode batang seperti ini Pilih bagikan lewat berbagi terdekat Selanjutnya kita pilih menu aktifkan Kemudian di bagian bawahnya ada link perlu bantuan untuk berbagi Bisa kita pilih link ini Kemudian kita akan masuk ke halaman bantuan Dan perhatikan di pojok kanan atas ada menu titik 3 Bisa kita pilih menu ini Kemudian kita pilih bagikan artikel sampai muncul beberapa menu di bagian bawah Di sini kita cari menu pesan Kebetulan untuk OPPO yang aku pegang ini Ada dua menu pesan warna biru dan warna hijau Bisa kita pilih salah satu Perbedaannya adalah untuk pesan warna biru kita bisa menggunakannya tanpa kartu SIM Sementara untuk warna hijau harus memasukkan kartu SIM pada handphone ini Oke kita gunakan yang warna biru saja Kemudian kita pilih menu pesan baru Lalu pada bagian kepada bisa kita ketikkan angka 112 Kemudian kita pilih kirim ke 112 Maka akan muncul tampilan pesan seperti ini Ini ada link di kolom pesannya bisa kita hapus saja dan kita sisakan HTTPS.2 garis miring garis miring Kemudian kita tambahkan youtube.com Selanjutnya kalau sudah kita ketikkan HTTPS.2 garis miring garis miring youtube.com Langsung kita klik menu SMS Kemudian kita klik link youtube.com nya sampai aplikasi youtube terbuka Dan ternyata aplikasi youtube nya gagal terbuka secara penuh Kita akan mengulangi dari halaman tentang jaringan Kemudian kita pilih menu bagikan Kemudian bagikan lewat berbagi terdekat Kemudian pilih link perlu bantuan Di halaman bantuan kita klik menu titik 3 Kita pilih bagikan artikel Kemudian kita pilih pesan warna birunya lagi Di sini sudah ada histori pesan ke 112 Kemudian kita ketikkan ulang url youtube nya Dengan menambahkan www.sebelumkatayoutube.com Tetap kita sisakan HTTPS.2 garis miring garis miring Kemudian www.youtube.com Lalu kita kirim SMS nya Kemudian kita bisa klik link youtube yang bawah ini Dan perhatikan aplikasi youtube nya Oh ternyata belum bisa terbuka ya Berarti kita harus menggunakan aplikasi pesan warna hijau Kita coba ulangi lagi Masuk ke halaman bantuan Kemudian menu titik 3 di pojok kanan atas kita pilih Lalu pilih bagikan artikel Di sini kita pilih menu pesan warna hijau Kemudian setuju dan lanjutkan Kemudian di bagian ini kita bisa pilih menu pengaturan Lalu kita pilih izinkan saja Di sini untuk menu pesan warna hijau Bisa kita jadikan default terlebih dahulu Kemudian ternyata untuk histori pesan ke 112 masih tersimpan Tetapi kita pilih menu pesan baru saja Dan pada kolom kepada langsung kita ketikkan 112 Kemudian kita pilih kirim ke 112 Oh ternyata historinya memang masih ada ya Langsung bisa kita klik saja di bagian www.youtube.com Kemudian kita pilih buka url Dan perhatikan aplikasi youtube bisa berjalan secara penuh Selanjutnya kita pilih menu orang atau logo orang di pojok kanan atas Kemudian kita pilih menu setelan Kemudian kita pilih menu tentang Kemudian kita pilih menu persyaratan layanan youtube Maka akan otomatis terbuka aplikasi browser chrome Pilih gunakan tanpa akun Selanjutnya di sini kita akan pilih menu lain kali Kemudian kita akan mengakses blog Magelang Fleischer Dengan cara pada kolom address bar nya langsung saja kita ketikkan kata kunci Yaitu Magelang Fleischer FRP Setiap kata kita berikan spasi seperti ini Lalu bisa kita pilih saran pencarian di bagian bawahnya Sampai muncul hasil pencarian seperti ini Kita pilih hasil yang paling atas Yaitu Bypass FRP Android dari blog Magelang Fleischer Langsung kita pilih saja sampai terbuka blog Magelang Fleischer Pada halaman Bypass FRP Android Kemudian kita akan membuka menu pengaturan dari handphone ini Dengan cara kita pilih open setting menu Jika muncul iklan bisa kita tutup tab iklannya Atau kita kembali saja ke halaman Bypass FRP pada blog Magelang Fleischer Dan kita coba klik open setting menu lagi sampai masuk ke menu pengaturan Kemudian kita pilih menu layar awal dan layar kunci Kemudian kita pilih tata letak layar awal Maka akan otomatis masuk ke tampilan menu Sampai disini handphone belum terbypass akun Google nya Baru bypass masuk ke tampilan menu saja Selanjutnya kita bisa cari di bagian alat bantu Untuk menjalankan aplikasi Clone Phone Pada tampilan menu standar ada di halaman kedua Kemudian di pojok kiri atas ada folder alat bantu Kita klik saja Oke sebentar salah ya Klik nama foldernya Kemudian kita cari aplikasi Clone Phone Dan kita jalankan aplikasi tersebut Disini selanjutnya kita membutuhkan satu handphone lagi Yang akan kita sebut sebagai handphone helper Kemudian handphone yang terkunci akun Google nya Selanjutnya kita sebut sebagai handphone target Pada handphone helper ini Kita juga harus menjalankan aplikasi Clone Phone Sebentar biar jelas Aku ganti dulu bahasa handphone helper nya Ke bahasa Indonesia Untuk handphone helper ini Kita bisa gunakan merek apapun Tidak harus Oppo Bisa gunakan Xiaomi, Samsung, Realme dan lain sebagainya Kebetulan saja disini aku menggunakan merek yang sama Yaitu merek Oppo Selanjutnya pada handphone helper Juga kita jalankan aplikasi Clone Phone Dan kita siap menghubungkan kedua handphone ini Yang pertama pada handphone target dulu Kita pilih menu ini adalah perangkat baru Kemudian ada tiga opsi di bagian bawahnya Jika kita menggunakan handphone dengan merek Oppo Maka pilih menu Oppo, Realme atau OnePlus Jika Android merek selain Oppo Silahkan gunakan Android lainnya Begitu juga dengan iPhone silahkan disesuaikan Karena handphone helper nya adalah Oppo Kita pilih menu Oppo juga Sampai muncul kode batang seperti ini Kemudian pada handphone helper kita pilih menu ini adalah perangkat lama Pilih menu saat aplikasi digunakan Kemudian saat aplikasi digunakan dan izinkan Sampai muncul tampilan kamera Lalu handphone helper kita arahkan untuk melakukan scanning barcode pada handphone target Dan kita tunggu sampai kedua handphone terhubung Selanjutnya kita akan mentransfer data Dari handphone helper kepada handphone target Untuk data yang kita transfer Kita pilih data yang paling kecil saja Foto video tidak perlu Kita hilangkan centangnya Kemudian aplikasi kita hilangkan centangnya Dan disini kita pilih pengaturan preferensi saja Kemudian langsung kita pilih mulai migrasi Kita tunggu sampai proses transfernya selesai Oke karena datanya kecil Maka proses transfer cepat Sekarang sudah selesai Bisa kita klik menu selesai Atau kita simpan dulu handphone helper nya Sekarang kita fokus ke handphone target Kita tunggu sampai tampilan migrasi selesai muncul di layarnya seperti ini Kemudian kita pilih menu selesai Disini navigasi kita pilih bebas Kemudian berikutnya Metode buka kunci kita lewati Jadi kemudian selesai Kemudian saran aplikasi kita lewati Dan selamat datang di color OS Bisa kita klik mulai Untuk masuk ke halaman menu pada handphone ini Sekarang handphone sudah berhasil kita bypass akun google nya Dan ini adalah OPPO Reno8T 4G Dengan prosesor Mediatek Helio G99 Octa-Core Kemudian versi Android nya sudah versi 13 Dan versi perangkat lunak Sudah yang paling baru pada saat video ini dibuat Bagaimana? Cukup mudah bukan? Cara bypass akun google pada OPPO Reno8T 4G Dan terima kasih sudah menonton video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Ingat tetap jaga harga servisan Wassalamualaikum Tentu saja mantap jiwa Jadi nota Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Kk sail Sampai jumpa di video selanjutnya